Halo conference, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan dan perkalian dua bilangan kompleks, yaitu Z1 dan Z2 seperti yang diberikan pada soal. Untuk penjumlahan Z1 dan Z2-nya terlebih dahulu, yang mana misalkan Z1 dan Z2 secara umum seperti ini, maka Z1 ditambah Z2 diperoleh berdasarkan rumus X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2I. Nah, di sini bisa kita pandang berarti X1-nya adalah 3, lalu Y1-nya adalah akar 2, kemudian X2-nya adalah 1 per akar 2, dan Y2-nya adalah min 3. Maka Z1 ditambah Z2, sesuai rumus kita akan punya X1 ditambah X2-nya adalah 3 ditambah 1 per akar 2, ditambah dengan Y1-nya adalah akar 2, berarti ditambah Y2-nya adalah min 3, kemudian dikalikan I dengan positif dikali negatif hasilnya bertanda negatif, maka bisa kita tuliskan berarti di sini menjadi akar 2 dikurang 3I seperti ini. Kemudian untuk hasil perkalian Z1 dan Z2 bisa kita peroleh berdasarkan rumus yang seperti ini, sesuai rumus untuk Z1 dikali Z2-nya berarti hasilnya diperoleh berdasarkan bentuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini, yang mana kita akan punya ini sama dengan 3 per akar 2, kemudian ditambah dengan 3 akar 2, selanjutnya di sini kita akan punya ditambah min 9 akar, akar 2 dibagi akar 2 hasilnya adalah 1, maka min 9 ditambah 1 dikalikan dengan I. Lalu untuk yang di sini bisa kita rasionalkan terlebih dahulu untuk akar 2-nya dengan cara kita kalikan di sini dengan akar 2 per akar 2, sebab kita akan punya akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2 itu sendiri, yang mana secara umum akar M dikali akar M hasilnya adalah M. Nah kalau yang dipenyebut dikali akar 2 tentulah yang dipembilang dikalikan akar 2, maka kita tuliskan seperti ini, yang mana kita akan peroleh berarti ini sama dengan 3 per 2 dikalikan dengan akar 2 ditambah 3 akar 2 seperti ini, lalu dikurang 8I. Kemudian untuk yang 3 akar 2 bisa kita jadikan pecahan yang penyebutnya adalah 2, maka kita jadikan 6 per 2 seperti ini dikali akar 2, karena sama-sama punya akar 2 berarti bisa kita operasikan 3 per 2 ditambah 6 per 2-nya, maka kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 9 per 2 akar 2, lalu dikurangi 8I seperti ini. Jadi kesimpulannya Z1 ditambah Z2-nya adalah 3 ditambah 1 per akar 2 ditambah akar 2 dikurang 3I, dan Z1 dikali Z2-nya adalah 9 per 2 akar 2 dikurang 8I. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.